Halo Sobat Youtube, gitu banyak kejadian di dunia ini, yang tidak pernah kita ketahui. Mulai dari pembantaian manusia, dan kematian masal akibat ulah pemimpin yang kejam. Berikut deretan pemimpin yang kejam di mata dunia. Kita awali dari sang diktator Idi Amin. Idi Amin adalah presiden ketiga Uganda, yang berkuasa hampir satu dekade, tepatnya pada tahun 1971-1979. Amin tidak pernah menulis biografi tentang dirinya, sehingga tidak ada yang tahu kapan tanggal kelahirannya. Namun ada catatan dari berapa sumber menyebut Idi Amin lahir sekitar tahun 1925 di Kokobo Provinsi Nil Utara Uganda. Kekejaman Idi Amin, dimulai melakukan kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan terpilih, dengan cara menculik, dan menggunuh saingan politiknya. Setelah berhasil, ia menyatakan dirinya, sebagai presiden Uganda. Kekejaman tidak berhenti sampai di situ. Selama hampir satu dekade pemerintahan Idi Amin, tercatat lebih dari 3.000 warga sipil yang dibantai oleh militer, atas perintah presiden Idi Amin. Dilaporkan oleh bekas sekutu Idi Amin, bahwa ia setiap hari, sering meminum beberapa botol whisky, lalu memakan potongan tubuh manusia yang ia simpan di dalam kulkas. Idi Amin pun banyak menghabiskan uang untuk biaya militer, dengan tujuan mengusir penduduk Asia yang ada di Uganda, seperti mayoritas negara India dan Pakistan. Dan kekuasaan Idi Amin di Uganda berakhir, setelah tentara nasionalis Uganda dan dibantu Tanzania melancarkan kudeta, yang membuat Amin melarikan diri. Sementara Obote yang digulingkan Idi Amin kembali memimpin Uganda. Pelarian Idi Amin pertama, menuju Libya lalu berpindah ke Irak, dan berlabuh ke Arab Saudi. Dan sang diktator Uganda menghebuskan nafas terakhir, di Arab Saudi, pada tanggal 16 Agustus tahun 2003. Akibat kegagalan sejumlah fungsi organ. Semenjak melarikan diri dari Uganda, Idi Amin tidak pernah menginjakan kaki, di Uganda sampai ia meninggal. Selanjutnya sang diktator kejam Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah seorang pemimpin Uni Soviet yang terkenal di dunia. Sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai diktator yang kejam. Dan mendapat julukan manusia baja. Stalin muncul sebagai Perdana Menteri di Uni Soviet, pada tahun 1924 mengantikan Vladimir Lenin. Dan memimpin sampai akhir tahun 1953. Awal kekejamannya, ia tasegan menculik dan menggunuh lawan politiknya, yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya. Selama kepemimpinannya di Uni Soviet, Joseph Stalin telah menghilangkan 30 juta jiwa penduduk Rusia, belum lagi negara di sekitarnya yang tak luput dari kekejaman Stalin. Hal ini membuat Joseph Stalin menyandang, salah satu diktator terkejam di dunia. Dan kekejaman sang diktator Uni Soviet Joseph Stalin berakhir, pada tanggal 5 Maret tahun 1953 akibat penyakit serangan struk, yang ia derita. Selanjutnya sang diktator Nazi Adolf Hitler. Adolf Hitler menjadi tokoh besar Nazi mulai tahun 1934-1945. Kepemimpinan Hitler di Partai Nazi mulai brutal, ketika, dia berhasil menggunuh semua penentangnya pada tahun 1934. Di Perang Dunia Kedua, dengan skala yang sangat besar, dari ambisi seorang Hitler, orang-orang cacat, serta lawan aktivis dan politiknya, disiksa dan dibunuh dengan sangat kejam. Dan pembunuhan lain yang dilakukan Hitler, tercatat di dokumentasi Holocaust, dipekirakan ada 6 juta Yahudi mati, 5 juta etnis non-arya, dan 50 juta korban jiwa selama Perang Dunia Kedua. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 1945 pukul 9.30 malam, Radio Hamburg membuat pengumuman penting bagi warga Jerman, dan diiringi musik kesukaan Hitler. Pemimpin besar kita sang Führer Adolf Hitler telah gugur di pos komando, dalam JPP Rangan untuk Jerman. Dan banyak pihak meragukan berita tersebut, karena tidak ada yang tahu di mana jasad dan makam dari seorang pemimpin besar Nazi itu, hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!